Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menahasi hati dan juga untuk saling berbagi. Saya tidak tahu apakah saudara belakang ini memperhatikan kejadian-kejadian yang telah terjadi di dunia ini. Mungkin yang masuk di dalam perhatian teman-teman, saudara-saudari, mungkin adalah tentang kalau kejadian dunia, mungkin yang sering terjadi itu adalah, mungkin yang tidak putus-putus dibahas adalah tentang perang. Dan kita tahu sudah dua tahun lebih berlangsung perang, yaitu perang tentang Rusia dan Ukraina. Tapi kita juga tahu bahwa di Timur Tengah sendiri telah terjadi satu perang juga. Dan kita tahu juga seperti halnya Israel dan dengan negara sekitarnya, mereka sedang dalam panas-panas ya sedang terjadi satu perang. Tapi tahukah saudara-saudari bahwa sebenarnya ada satu perang yang mungkin secara dari kasat mata itu tidak terlihat, tetapi sedang berlangsung. Yaitu satu perang rohani. Kenapa saya mengatakan ada terjadi satu perang rohani yang secara global? Kenapa saya mengatakan ada terjadi satu perang rohani yang secara global? Di sana terjadi satu perang, di mana ada aktor, artis yang tidak diketahui jenis kelaminnya, sedang mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Dia menggunakan satu gambaran yang digambarkan Leonardo da Vinci di dalam gambarnya itu perjamuan terakhir. Di mana dia ada di tengah dan dia menggantikan posisi Tuhan Yesus. Di sini kita melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu adalah benar. Kalau kita melihat di dalam Alkitab 2 Petrus, pasal 2, 2 Petrus, pasal 2, ayat 10 Kita mulai baca dari ayat 10 Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angku sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ayat 11 Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka dihadapan Allah. Ayat 12 Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ayat 13 Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoyah-foyah pada siang hari, mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Kita baca sampai sini. Duta Ojeli Jadi ini adalah satu peringatan tentang apa yang akan terjadi di akhir jaman. Dan pada akhir jaman ini, hal-hal yang terjadi pada diri Lot dan keluarganya ini akan terulang kembali. Tetap di kita kalau balik ya ke Alkitab di Dua Petrus Pasal 2. Kita mulai baca di ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7 Tetapi ia menelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8 Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Dan kalau kita melihat ke pada akhir jaman ini, Apa yang paling menonjol di dalam kehidupan kita sekarang ini? Yaitu kehidupan asusila. Yaitu kehidupan asusila. Luanin. Dan kehidupan yang tidak menghargai lagi, normal-normal kehidupan normal. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam jaman Lot di kitab kejadian ini, Ini akan terulang kembali tetapi secara global. Jadi kita hari ini kita mau masuk ke dalam kitab kejadian ya. Kita akan mempelajari apa yang terjadi pada Lot. Dan bagaimana pengaruh kota Saddam Gomorrah itu terhadap Lot dan keluarganya. Dan apa yang mengakibatkan akhirnya Lot berlambat-lambat. Dan apa yang menyebabkan istri Lot menjadi tiang garam. Dan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Ini sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang. Karena kita hidup di akhir zaman ini, kita hidup dengan normal-normal yang dipakai oleh mereka itu di kota Sodom dan Gomorrah dan diterapkan di dalam dunia ini. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, Bukan saja iman rohani kita akan menjadi satu bahaya dan juga anak-anak kita akhirnya tidak bisa terselamatkan. Dan mari kita balik ke dalam kitab kejadian, kejadian pasal 19 ayat 16. Mari kita baca. Kita baca mulai dari ayat 15. Ketika Fajar telah meningsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedujuanan kota ini. 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi, untuk pembahasan kita pada hari ini, kita fokus dulu pada ayat ke-16 ini. Pertama adalah, kedua malaikat itu menuntun tangan-tangan mereka. Tentunya teman-teman, saudara-saudari mungkin akan bertanya, kenapa tangannya itu harus dituntun? Apakah mereka tidak bisa jalan sendiri? Ketika mereka telah tahu apa yang akan terjadi dalam kota Sodom dan Gomorrah itu, mereka sepertinya tidak mau pergi dari kotanya. Kita refleksi ya. Kita mulai refleksi. Sebenarnya, iman rohani kita ini, ketika kita ini, apakah iman kita itu harus selalu ada orang yang menuntun kita? Apakah kita hari ini ke gereja atas inisiatif sendiri? Atau karena kita ditarik-tarik? Apakah kita harus pergi ke教会? Atau ada orang yang menunjukkan kita ke教会? Kita sering melihat pada anak-anak muda, terutama anak-anak muda. Maaf, bukan ya. Saya mengatakan anak-anak muda kita tidak baik. Cuma ini secara umum yang terjadi. Biasanya anak-anak, kalau waktu kecil, mereka rajin ke gereja, karena mereka mengikuti orang tua. Tapi setelah mereka mulai dewasa, ketika mereka mulai masuk ke dalam masa-masa SMA, dan di dalam waktu masuk ke kuliah itu, mereka mulai memberontak. Dalam arti, mereka bilang, saya tidak mau lagi ke gereja. Kalau kita melihat, sebenarnya ini kejadian yang seperti Lot dan istri dan anak-anak itu dituntun keluar. Karena pendekatan dia kepada Tuhan, pendekatan dia kepada sekeluluh keluarga kepada Tuhan itu, itu sepertinya itu dipaksakan. Jadi, di dalam dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk mau mendekatkan Tuhan dari keinginannya sendiri. Jadi, kalau kita melihat lagi, tentu kita akan secara logika, kita akan berpikir, oh iya, benar ya. Keakhirnya Lot mempunyai keengganan diri, jadinya dia berlambat-lambat. Jadi, di dalam tindakannya sendiri telah menunjukkan kalau dia sendiri ini tidak begitu percaya. Dan ini kita mau refleksikan lagi ke dalam kehidupan kita pribadi secara meneluruh. Karena ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada teman-teman, saudara-saudari, tapi juga terjadi pada diri kita. Terutama juga saya, juga terjadi. Kalau kita kepikiran mau ke gereja, kita pikirannya apa? Kita berpikir, wah, ini satu hari ini bakal habis semua nih. Mungkin satu hari ini saya bisa pakai untuk, ya, senggangannya saya bisa main sosmed dulu lah. Mungkin saya bisa shopping online ya, siapa tahu ini Sabtu ya, kebetulan udah mau dekat nih, lapan-lapan nih, ada barang-barang murah apa yang saya bisa beli. Saya bisa beli. Jadi, kalau kita mulai menghitung untung ruginya kita datang ke gereja. Kita mulai menghitung untung ruginya kita datang ke gereja. Apa untungnya kita datang ke gereja? Nah,我的 来教会对我有什么有利的? Dan kalau saya tidak datang ke gereja, apa ruginya? Kalau saya tidak datang ke gereja, apa ruginya? Sepertinya kita tidak melihat kerugiannya. 好像 kita lebih melihat keuntungan kita tidak datang ke gereja. Jadi, kita mulai menimbang-nimbang dan kita akhirnya langkah kita berlambat-lambat untuk datang ke gereja. Hal yang sama terjadi pada Lot. Dia berpikir, kalau saya meninggalkan kota Sodom dan Gomorrah, apa yang akan menjadi nafkah saya selanjutnya? Bagaimana dengan ternak-ternak saya? Bagaimana dengan harta saya? Ada satu kesaksian tentang seorang jemaat yang dia mendapatkan sakit berat, dia masuk ke dalam rumah sakit. Dan selagi dia berobat di rumah sakit itu, di sampingnya juga ada pasien yang lain. Pasien yang lain ini ternyata adalah seorang bisnisman yang sangat besar sekali bisnisnya. dan bisnisnya itu karena saking besarnya itu, jadi walaupun dia sakit berat, tapi telepon dan WA ini itu tetap terus jalan, dia sampai sibuk sekali. Dokter lagi itu, dia tetap, wah, saya mesti jawab dulu. Kalau dokter datang, dia bilang, Dok, tunggu dulu dok, saya mau menjawab dulu pertanyaan klien. Jadi, ini terus terjadi, dan dia sendiri tidak menyadari kalau penyakit yang diderita dia yaitu adalah penyakit yang kritis dan yang bisa mengakibatkan kematian. Dan di pikirannya dia adalah bisnis, 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 bisnis. Dan benar juga apa yang terjadi, setelah beberapa hari kemudian, ternyata penyakit itu makin parah dan akhirnya dia meninggal. Dan ketika meninggal itu, ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di samping dia itu untuk lebih menghargai apa yang berarti di dalam kehidupan dia. dan sebenarnya kalau kita melihat lagi, apakah Lot mendadarinya? Jadi, sebenarnya di dalam ini ya, kita melihat ya, di dalam keluarga Lot ini ya, kita bisa melihat ibarat ini ya, ada tiga kelompok jemaat. Jemaat yang pertama adalah seperti Lot. Dia tahu kebenaran, dia mengerti kebenaran, tapi karena sekelilingnya itu orang-orang yang tidak benar, akhirnya dia menjadi orang yang seperti kaki tangannya itu terbelenggu. Seperti halnya Da'nu, mengambarkan Injil, tapi selama seratus tahun lebih, tidak ada yang percaya satupun. Seperti halnya Da'nu, tidak ada yang percaya satupun. Lot tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam ekonominya itu tergantung banget dengan kota Sodom dan Gomorrah. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dan kalau kita melihat lagi, ada kelompok jemaat yang kedua yang seperti istri Lot. Dan kalau kita melihat, bahaya yang lebih parah lagi adalah yang terjadi dengan anak perempuannya. karena mereka tumbuh dan lahir tidak di dalam kebenaran. Karena mereka tidak tumbuh di dalam kebenaran, mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau kita melihat, bahaya di akhir zaman itu sebenarnya menimpa beberapa kelompok jemaat ini. dan kita mau belajar, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Kalau kita melihat lagi, apa yang dilakukan oleh malaikat itu terhadap Lot dan keluarganya? kita lihat di kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah mengoleh ke belakang, dan janganlah berhenti di manapun. Juga di lembah Jordan, larilah ke bergunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Dan ini adalah peringatan dari malaikat Tuhan kepada mereka. Jadi kalau kita melihat, pertama, seperti ini itu, seperti film. Jadi kalau kita lihat, seperti ini itu, manuskripnya sudah ada, ini skripnya sudah ada, dia sudah jelasin, ini yang bakal begini, bakal begini, bakal begini. Cuman, kayak kita kalau dikasih tahu bagian ini, kita kayaknya gak percaya, karena berasa, ini manuskripnya itu sepertinya, ah, kayak, gak, gak, kayak gak benar gitu lah ya. Jadi perintahnya sederhana, lari, jangan melihat ke belakang. Tentunya pertanyaan ini adalah, kenapa gak boleh lihat ke belakang. Nah, 问题是, 为什么不可回头看? Apa yang paling berarti di dalam rohani ini itu, kenapa mereka gak boleh lihat ke belakang? 为什么他们不可回头看? 最主要是什么呢? Pernahkah saudara-saudari itu memikirkan? Kalau kalian lagi mau ke satu tempat, ya, di dalam satu tempat, ya, dari, dari itu kita mau melihat ke belakang lagi. jika我们要去某一个地方, 然后我们再回头看. ya, ya, seperti ini kita, kalau drama Korea itu paling banyak ya. Jadi, kalau kayak, satu pemuda, pemudi, sepasang pemuda, pemudi ya, mereka lagi mau meninggalkan, saling meninggalkan itu, pemudanya mungkin udah keluar, pemudinya mungkin gitu, kemudian mereka menoleh ke belakang lagi. 好像在韩国电影一样, 就是他们要彼此离开的时候, 他们就再回头看彼此. Karena kenapa? 为什么? Karena mereka teringat kepada masa-masa indah. 因为他们想起美好的时光. Masa-masa romantis yang mereka lalui. Langman的. Dan ini yang tidak mau malaikat itu terjadi pada mereka. 就是天使不要发生, 不要他们经过之段. Karena kalau mereka berpaling lagi ke belakang, berarti mereka itu masih menginginkan kehidupan Sodom dan Gomorrah. 如果他们再回头看, 所以他们还想要 Sodom dan Gomorrah的生活. Dan ini terjadi pada orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mau masuk ke dalam Tanah Kanan. 这就是发生在以色列人身上, 当他们出埃及了, 要进入连加南地. Mereka berpaling dan terus mengingat-ingat kehidupan mereka di Mesir. 他们一直想起在埃及地的生活. 一直想起在埃及地的生活. Apakah kehidupan Mesir itu baik, menurut Tuhan? 是否埃及地的生活, 对神来说是好吗? Mereka itu sebagai buddha. Di bawah perbudakan, mereka harus terus menerus bekerja. 在埃及地, 他们当奴仆, 他们要日日要工作. Tetapi, apa yang terjadi ketika tangan Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir? 但是发生什么呢? 当神的手带他们出埃及. Kita lihat di kitab bilangan. 请看, Min Suci. Kitab bilangan pasal 11. Min Suci 11章. Bilangan pasal 11. Min Suci 11章. Kita lihat di ayat keempat hingga ke ayat keemam. 第四到第六节. Ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat lima. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka bawang perai, bawang merah, dan bawang putih. Ayat enam. Tapi sekarang kita kurs kering. Tidak ada sesuatu apapun. Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ini adalah komplain dari orang-orang Israel kepada Tuhan. Mereka tidak mensyukuri apa yang telah mereka dapati ketika tangan Tuhan tiang awan, tiang api menuntun mereka. Mereka tidak melihat tangan besar Tuhan ketika membelah Laut Merah. Mereka tidak melihat Tuhan yang mereka ingat hanya makanan. Mereka ingat hanya makanan. Dan mereka berpaling balik kepada kehidupan yang ada di Mesir. Mereka berpaling balik kepada kehidupan yang ada di Mesir. kita pada hari ini banyak yang telah dibaptis. Apakah kita setelah dibaptis ini kita memulai kehidupan baru dengan tidak berpaling kepada kehidupan lama? Siang hari ini kita melihat gereja melakukan banyak sekali pelatihan tentang bagaimana untuk melakukan KPI penginjilan. penginjilan akan berhasil dan sukses besar kalau kita juga mempunyai jala-jala yang kuat. Jadi jala-jala itu kalau kita kuat ikan-ikan yang kita tangkap itu akan ada di dalam jaring ini. Tetapi kalau jaring-jaringnya itu bocor ikan seberapa banyak pun yang kita tangkap akan hilang lagi. Jadi kalau kita lihat penginjilan itu akan lebih mantap akan lebih baik kalau diiringi dengan pengembalan yang kuat. KPI penginjilan akan keras akan keras apakah pada hari ini firman Tuhan telah mengubah kehidupan kita? Jadi kalau kita setelah dibaptis kita coba berpikir mungkin ada yang sudah 10 tahun ada yang 20 tahun ada mungkin juga ada yang sudah generasi keempat atau generasi kelima tetapi jika di dalam kehidupan kita kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang belum percaya apakah ada gunanya? jadi ada satu kejadian di mana ada seorang jemaat dia kotbah sangat berapi-api dan kotbahnya itu penuh dengan semangat dan banyak sekali pendengar-pendengarnya itu bertepuk tangan untuk dia karena kotbahnya bagus jadi tiba-tiba istrinya ini dari tengah-tengah itu bangun dan memberikan bantal untuk dia suaminya ini kebetulan yang kotbah ini adalah suaminya ini suaminya ini bingung kenapa ini saya dikasih bantal dia tanya sama istri sayang ini a deer katanya katanya kenapa lo kasih gue bantal terus istrinya bilang katanya saya berharap sebagai suami anda bisa tidur di gereja ini karena waktu di gereja itu kamu begitu baik kamu adalah suatu suami teladan ketika kamu pulang kamu berubah menjadi singa kamu mencuaikan anak-anak dan istri jadi saya berharap anda sebagai suami itu lebih baik tidur di gereja saja karena di gereja itu kamu begitu baik jadi ini yang mau dilihat oleh Tuhan bukan kehidupan yang cuma mungkin seper dua puluh dari kehidupan anda jadi mau dilihat kehidupan keseluruhannya Tuhan bisa menuntun orang Israel itu masuk ke tanah-tanahan dalam hitungan mungkin sekitar tiga puluh sampai empat puluh hari tetapi kenapa harus berputar-putar selama empat puluh tahun akhirnya baru bisa mereka masuk ke tanah kanan karena generasi sebelumnya itu adalah generasi yang telah rusak dan kalau kita lihat lagi ini yang tidak diinginkan oleh malaikat itu terjadi pada kehidupan Lord dan istri Lord istri dan anak-anaknya setelah mereka keluar dari Sodom dan Gomorrah kalau mereka mengulang lagi apa yang telah terjadi di Sodom dan Gomorrah itu di dalam kehidupan mereka apakah pertolongan itu berarti sama halnya ketika orang-orang Israel itu masuk ke tanah-tanahan Tuhan memerintakan mereka jangan ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kanan mereka harus taat kepada perintah Tuhan makanya mereka menghabiskan waktu empat puluh tahun kalau kita melihat jadi tidak boleh berpaling itu sebenarnya itu mempunyai makna rohani yang begitu tinggi karena kalau kita tidak mengerti kita akan sama seperti mereka kalau kita melihat lagi apa yang terjadi dengan anak-anaknya kalau kita melihat sebenarnya tren yang terjadi di dunia ini yang terjadi pada dunia ini adalah perang rohani yang terjadi pada diri anak-anak muda Mereka kalau kita lihat tren di luar itu mereka mulai memasukkan istilahnya itu transgender jadi bukan LGB tapi mereka masuk T atau Q jadi transgender dan Q itu adalah satu question jadi Jadi, kalau yang seperti transgender ini, dia bisa mengubah dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Dan ini telah menjadi satu fenomena yang umum di luar, dan saya percaya akan terjadi juga di negara-negara Asia lainnya. Jadi, kalau kita melihat, di Olimpiada sendiri itu, terjadi hal seperti ini. Ketika terjadi pertandingan boxing, ada yang secara biologis dia adalah laki-laki, tapi dia bilang dia adalah perempuan. Dan dia bertanding dengan seorang perempuan yang benar. Jadi, ketika pertandingan itu berlangsung, otomatis yang perempuan ini dalam hitungan detik kalah. Saudari-saudari mungkin akan tertawa, sepertinya kita dunia ini seperti dunia lelucon. Tapi ini yang terjadi. Ini mencuci otak anak-anak kita semuanya. Karena apalagi kalau anak-anak itu tidak besar di dalam kebenaran, tidak besar di dalam Alkitab, mereka itu terbawa. Saya sering mendengar percakapan antara anak-anak kecil di luar sana. Seorang anak-anak perempuan berkata kepada anak-anak yang lainnya. Kalau saya besar, saya mau berkahwin dengan anak perempuan juga. Dan ada mereka yang berjenis kelamin yang sama, mengadopsi anak. Ketika mereka mengadopsi anak, anak lakinya itu dari kecil dipakaikan pakaian perempuan. Dan kalau kita melihat, anak-anak perempuan Lotte itu sebenarnya mereka itu juga sudah bingung. Sebenarnya, apa sih tujuan pernikahan untuk mereka? Kalau kita melihat, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Kitab Kejadian Pasal 19, kita balik ke dalam Kitab Kejadian Pasal 19. Apa yang dilakukan Lotte terhadap kedua anak perempuan itu? Kita membaca dari ayat ke-5. 19 ayat ke-5. Mereka berseru kepada Lotte, dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supayalah kami pakai mereka. Ayat 6. Lalu keluar Lotte menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat 7. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Ayat 8. Kamu tahu, aku mempunyai dua anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka, aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apapakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ini sendiri terjadi kerancuan di dalam diri Lotte. Kebenaran yang ada yang sebenarnya itu A, tetap A, akhirnya menjadi A dan B. Jadi ketika Lotte mau menyelamatkan kedua malaikat itu, menawarkan kedua anak perempuan ini. Jika teman-teman berada di dalam pihak sebagai anak perempuannya, apa yang dirasakan? Jadi sebenarnya kalau kita melihat efeknya itu bukan berhenti pada ketika mereka keluar dari Sodom dan Gomorrah. Tapi efeknya itu berakibat kepada apa yang terjadi setelah mereka itu ada di dalam gua, di gunung itu. Kedua anak perempuan itu tidak tahu lagi, sebenarnya pernikahan itu untuk apa. Dan mereka hanya berpikir, oh hanya untuk menghasilkan keturunan, siapapun juga boleh. Meskipun itu dari ayahnya. Jadi ini adalah satu ketragisan yang terjadi. Jadi kalau kita melihat hal yang sama terulang lagi, ini akan mendunia karena anak-anak di dalam pendidikan mereka itu, mereka dari kecil sudah dicuci otak. Ini terjadi pada jemaat kita. Jemaat kita ini menikulakan anak-anaknya itu ke sekolah umum ya, jadi bercampur baur ya dengan anak-anak lainnya. Jadi di sana itu sekolah mengajarkan kalau anak itu bisa bebas berpendapat. Di sana itu sekolah mengajarkan di dalam kurikulum mereka. Bahwa bukan saja ada laki-laki dan perempuan, tapi juga banyak sekali yang ada jenis kelamin lainnya. Jadi kalau menurut mereka itu ada sekitar 17. Jangan tanya kepada saya, saya juga tidak tahu. Tapi intinya anak-anak jemaat kita protes kepada gurunya. Dia bilang, anak-anak ini ya, mereka sangat berani. Dia bilang, di dalam Alkitab itu hanya dikatakan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dia bilang, akhirnya mereka dipanggil kepala sekolah. Dan diberi hukuman. Dan bukan saja anaknya yang dipanggil kepala sekolah, orang tua juga dipanggil ke sekolah. Dan diperingati oleh kepala sekolah itu kepada orang tua mereka, jangan mengajari anak-anak tentang Alkitab. Karena kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu adalah kebenaran yang kuno. Kebenaran yang tidak sesuai dengan zamannya. Jadi ini yang terus dikumandangkan oleh penguasa-penguasa di dunia ini. Jadi kita harus tahu bahwa hal-hal seperti ini terus terjadi. Dan tentunya kita harus berpikir sebenarnya bagaimana kita membentengi kehidupan kita. Nah, kita sekarang ingin berpikir bagaimana kita membuat kebenaran. Membentengi kehidupan rohani kita agar kita tidak menjadi jemaat-jemaat yang seperti Lod, istri Lod, dan anak-anaknya. Kita lihat di dalam Kitab Ephesus. Ephesus. Ibu Sosu. Kita lihat di pasal 4. Kita baca di ayat Ephesus pasal 4. Kita baca di ayat pertama. Ibu Sosu. Di di si jang di jie. Sebab itu aku menisahatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi, apakah panggilan Tuhan itu sepadan dengan iman rohani kita? Jadi, ini ada kata kuncinya ya. Bahwa ketika dipanggil itu, iman rohani kita juga bisa menyambutnya itu sepadan dengan panggilannya ini. Jadi, bukan cuma secara lahir ya kita mendatang ke gereja, tapi secara internal, secara rohani kita juga berubah agar sepadan. Jadi, ini hal pertama yang harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak berubah secara dalam, secara rohaninya ini, kita tetap sama seperti orang-orang lama. Jadi, kita mulai memfokuskan, mulai mereview kehidupan di dalam rohani kita. Apakah panggilan Tuhan itu kita sepadan? Bagaimana kita untuk menjadi sepadan? Bagaimana kita tetap untuk layak dihadapan Tuhan? Apakah kita menjalani keseharian kita tetap seperti orang-orang lama? Seorang simpatisan yang telah berpuluh-puluh tahun diajak oleh seorang pendeta untuk percaya dan dibaptis. Tapi dia menolak. Kenapa? Alasan dia menolak kenapa? Tidak ada理由 apa? Karena pendeta katanya, kalau saya sudah dibaptis, berarti kalau saya berbisnis, saya tidak boleh bohong ya? Kalau saya berbisnis itu, kadang saya suka menjamu tamu. Kadang saya suka bawa ke tempat karaoke. kadang-kadang saya suka membawa tamu-tamu saya itu ke lapangan golf ditemani dengan perempuan-perempuan cantik. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya berarti saya tidak boleh lagi ya? Kalau begitu, saya nanti bisnisnya berarti sudah tidak bisa lagi dong bisnisnya ya? Nah, saya berbisnisnya bagaimana? Jadi setelah saya pikir-pikir, pendeta, saya mendingan jangan dibaptis deh. Saya berpikir-pikir, saya tidak akan berbisnisnya. Jadi sebenarnya kalau kita telah dipanggil, kita mulai menilai iman rohani kita. Apakah artinya agama ini untuk saya? Apakah ada yang berubah setelah saya dibaptis? Apakah kita lebih dekat kepada Tuhan? Apakah kita telah keluar dari dunia, keluar dari Sodom dan Gomorrah, dan lebih dekat kepada Tuhan? Kalau tidak, kita lihat apa yang terjadi dalam peringkatan Tuhan. Kalau tidak, kita lihat apa yang terjadi dalam peringkatan Tuhan. Ya, sebagai terakhir, kita lihat di kitab Yesaya. Yesaya 1, kita lihat dari ayat ke-10. Dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomorrah. Ayat 11. Untuk apa itu korbamu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemuh akan korban-korban kebakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-ginjak pelataran baik suciku? Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu meraihkan bulan baru dan sahabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayamu itu penuh dengan kejahatan. 14. Perayam-perayam bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap, aku benci melihatnya. Semua niat itu menjadi beban. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 15. Apabila kamu menandakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi, jangan sampai lah kita menjadi umat Kristen dan akhirnya Tuhan berkata seperti ini kepada kita. Jadi, kita harus belajar dari kebenaran yang ada dalam Alkitab. Kita harus belajar dari kebenaran yang ada dalam Alkitab. Dalam kebenaran itu, kehidupan kita benar-benar diubah. Nah, kita harus改变我们的生活. Nah, segala kemudian, hanya untuk Tuhan Yesus. Quy rong-yau, quy主 Yesus.